Kapten Tsubasa adalah serial kartun asal Jepang yang sangat melegenda. Dalam TV series ini, Tsubasa merintis karir sepak bolanya dengan memperkuat tim sekolahnya yang bernama Nankatsu. Tapi, tahukah kamu kalau Nankatsu benar-benar diwujudkan di dunia nyata oleh sang kreatornya? Cetak gol akan mengulatnya sebagai berikut. Nankatsu dalam serial manga Kapten Tsubasa Untuk anak laki-laki kelahiran tahun 90-an, rasanya mustahil kalau nggak tahu serial kartun Kapten Tsubasa. Kartun ini nyeritain tentang seorang bocil berumur 11 tahun bernama Tsubasa Ozora. Tsubasa adalah siswa sekolah dasar yang mengemari sepak bola. Sejak kecil, Tsubasa dikenal sangat mencintai sepak bola. Dia bilang kalau bola adalah teman. Karena kecintaannya itu, Tsubasa juga punya impian yang mungkin jadi impian semua anak di Jepang. Membawa timnas Jepang menjuarai piala dunia. Tsubasa hidup dan menghabiskan banyak waktu dengan ibunya. Ayahnya bekerja sebagai kapten kapal yang mengarungi lautan keliling dunia. Makanya penonton jarang melihat sosok ayah dari Kapten Tsubasa. Dalam cerita ini, Tsubasa dan ibunya pindah ke kota Nankatsu, salah satu kota di Kabupaten Shizuka di Jepang. Nankatsu terkenal dengan sekolah yang punya tim sepak bola bagus. Di Nankatsu, Tsubasa berkenalan dengan teman-teman yang baru. Ada Rio Izizaki, anak pengal yang malas ngerjain PR dan lebih milih untuk main bola. Kemudian ada Sanai Nakazawa, anak perempuan cantik yang suka membantu Tsubasa di sekolah. Selain Izizaki dan Nakazawa, ada Genko Wakabayashi. Tokoh ini dilahirkan dengan bakat sebagai penjaga gawang handal. Selain ketiga temannya ini, ada juga satu sosok yang gak kalah penting dalam hidup Tsubasa. Yakni sang pelatih Roberto Hongo. Roberto adalah mantan pemain profesional yang dulu memperkuat timnas Brazil. Tapi karirnya harus berhenti karena Roberto mengidap penyakit mata yang serius. Saking putus asanya, Roberto bahkan pernah mencoba untuk bunuh diri. Untungnya hal ini berhasil digagalkan oleh ayah Tsubasa yang bernama Kodai Ozora. Setelah itu, Kodai menyarankan Roberto untuk pergi ke Jepang dan berobat ke salah satu dokter ternama di sana. Tapi sayang, setelah mengunjungi samudera untuk datang berobat, matanya gak sembuh-sembuh. Karena itu, Roberto mengurungkan niatnya untuk bermain bola dan mewarisi harapannya kepada Tsubasa. Satu tujuan untuk menjadi pemain yang terbaik di dunia. Roberto yang bertindak sebagai mentor juga mendorong Tsubasa untuk bergabung dengan tim sepak bola di Nankatsu. Kebetulan, Roberto adalah pelatih kepala di sana. Bergabung dengan Nankatsu, Tsubasa ketemu dengan seorang anak bernama Taro Misaki. Sama halnya dengan Tsubasa, Misaki juga dibekali kemampuan sepak bola yang sangat mumpuni. Secara cepat, Tsubasa dan Misaki membentuk tandem di lini depan yang gacor. Dengan begitu, komplit sudah skuad terbaik dari Nankatsu. Mereka punya kipertangguh seorang wakabayashi, playmaker handal bernama Tsubasa dan penyerang gacor Misaki. Gak heran kalau nama Nankatsu terus melejit menangin banyak kejuaraan. Namanya kartun, ada tim hebat, sudah pasti ada musuh hebat juga. Bagi Tsubasa dan Nankatsu, musuh terbesar mereka adalah tim sekolah Toho. Di Toho, Tsubasa juga punya rival abadi bernama Kojiro Hyuga. Sejak SD sampai SMA, Toho selalu tampil hebat dan konsisten menjadi pesaing terbesar dari Nankatsu. Keduanya bisa diibaratkan sebagai Barcelona dan Real Madrid. Sementara, Tsubasa dan Hyuga adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo-nya. Pada akhirnya, Tsubasa berhasil menembus skuad timnas Jepang usia muda. Dia juga bawa skuad muda Samurai Biru untuk menangin piala dunia U17. Nankatsu di dunia nyata Kalau dengar nama Nankatsu, semua pemuja sepak bola pasti langsung terfikirkan serial kartun asal Jepang berjudul Kapten Tsubasa. Ya gak salah, Nankatsu memang klub tempat Tsubasa Ozora bermain bola. Di sana, Tsubasa juga berperan sebagai kapten tim. Dipimpin oleh Tsubasa, Nankatsu punya citra sebagai salah satu klub sekolah yang terbaik di Jepang. Setelah lama gak muncul di layar kaca, Nankatsu kembali hadir ke hadapan publik sepak bola. Tapi kali ini bukan sebagai klub fantasi, melainkan klub yang berlaga di dunia nyata. Seperti dilansir oleh akun IndoJelik, Nankatsu benar-benar ada di dunia nyata. Dibuat dari kreator asli dari serial kartun Kapten Tsubasa. Artinya sekarang Nankatsu sudah bukan klub fantasi lagi. Sebelumnya, klub ini bernama Tokiwa Klub dan berdiri sekitar 37 tahun yang lalu. Tokiwa Klub adalah tim amatir di daerah Tokiwa, pecamatan Katsuhika di kota Tokyo. Mereka berlaga di divisi 3 TTSL atau Tokyo Sakaijin Soccer League. Sebagai informasi, TTSL ini adalah kompetisi amatir antar klub kecil di kota Tokyo. Pada tahun 1994, Tokiwa tampil tajam dan berhasil promosi di divisi 2 TTSL. Pada tahun 2012, klub ini berganti nama dari Tokiwa Klub menjadi Katsuhika Fitoat. Satu tahun kemudian, Yoichi Takahashi membeli dan mengubah namanya menjadi Nankatsu Esi. Nah, Yoichi ini adalah kreator dari serial kartun Kapten Tsubasa. Tapi sayang, perubahan nama ini harus dibayar dengan kembalinya Nankatsu Esi ke divisi 3 TTSL. Dalam piramida sepak bola Jepang, divisi 3 TTSL berada di kasta ke-9. Sedangkan, Jelik adalah kasta tertingginya. Di tahun 2015, Nankatsu berhasil menjadi juara di divisi 3 TTSL. Sekarang, Nankatsu berjuang di divisi 1 TTSL atau kasta ke-7 sepak bola Jepang. Kalau terus memenangkan Liga di setiap musimnya, Nankatsu akan berlaga di J1 League lebih cepat dari target. Petinggi klub memang punya ambisi membawa Nankatsu berlaga di J1 League. Mereka punya target agar Nankatsu bisa berlaga di J1 League pada tahun 2030. Saat ini, Nankatsu juga diperkuat oleh salah satu legenda di timnas Jepang. Namanya Takahashi Fokunishi. Padahal bapak ini sudah berusia 44 tahun. Dia sebenarnya juga sudah gantung sepatu dari 11 tahun yang lalu. Sepanjang karir sepak bolanya, Fokunishi yang bermain di sektor gelandang bertahan pernah memperkuat sejumlah klub top di Jepang. Seperti Jubilo Iwata, FC Tokyo, sampai Tokyo Verde. Selama memperkuat tiga klub ini, Fokunishi sudah tampil sebanyak 349 pertandingan dengan mencetak 62 gol. Sedangkan di level timnas, Fokunishi tercatat membela timnas Jepang sebanyak 64 caps dan menyumbangkan 7 gol. Dia juga tergabung dalam squad Samurai Biru yang berlaga di Piala Dunia 2002 dan 2006. Cetak bol tidak mendapatkan informasi apa alasan dibalik kembalinya seorang Fokunishi. Mungkin dia adalah penggemar berat dari serial kartun Kapten Tsubasa. Dia bangkit dari pensiun setelah tidak bermain bola selama 11 tahun untuk kembali bermain untuk Nankatsu. Fokunishi memang bukan satu-satunya pemain top yang menonton serial Kapten Tsubasa. Sejumlah bintang sepak bola seperti Zinedine Zidane, Fernando Torres, sampai Alessandro Del Piero mengaku menggemarinya juga. Bisa saja mereka akan mendukung kipra Nankatsu dalam impian berlaga di J1 League Jepang. Berminat menjadi pendukung Nankatsu di dunia nyata? Coba tuliskan di kolom komentar.